Assalamualaikum Boboto, Salam Dunia Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya Amin Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru yang mana ini menyangkut Levi Madinda Nah, kemarin ada yang nanya Kang, apakah benar Levi Madinda di pertandingan besok melawan PSS Sleman menjadi laga terakhir Nah, ini juga saya perlu sorotin gitu ya biar tidak simpang siur kabarnya Jadi kalau untuk kemarin itu memang viral Levi Madinda memposting di media sosialnya cuplikan atau screenshot dari film di Netflix lah namanya The Last Dance Nah, The Last Dance ini dibubuhi caption atau emoticon beserta ya ada emoticon sedih, hati biru dan tangan yang bergambar hati gitu ya dan memang ini menunjukkan apakah benar Levi Madinda akan melakoni laga terakhirnya namun bukan hanya kemarin saja ya untuk masalah unggahan di story-nya dan sebelumnya juga Levi Madinda pernah mengunggah bahwa dia sedang dengan dua pemain Persib lainnya dan menuliskan caption yaitu apa, mari kita bertanding sampai akhir gitu ya jadi ya perlu dijelaskan sedikit disini bahwa Levi Madinda ya bisa jadi memang terakhir besok melawan PSS itu laga terakhir tapi di putaran pertama teman-teman jadi masih berpeluang tampil di putaran kedua nah, namun ini juga masih menjadi teka-teki karena Levi Madinda kan untuk kontraknya selesai Desember 2023 tahun ini gitu ya sedangkan untuk putaran kedua mulai 1 November nah, ini juga selama masih jadah bursa transfer terbuka ini yang besok putaran kedua itu masih bisa main gitu lah Levi Madinda karena ya masih belum habis kontraknya namun ini juga menjadi satu catatan bahwa Bojan Hodak mengatakan apakah saatnya selama tanggal 1 sampai 28 Oktober ini masanya bursa transfer apakah memang ada pergantian atau tidak nah, dilihat nanti setelah melawan PSS Sleman tapi seperti yang saya sudah katakan sebelumnya Bojan Hodak tidak akan berlama-lama jadi ya sekarang memang sudah ada buruannya jadi sudah ada pemain yang dituju namun ya memang keputusannya setelah PSS Sleman gitu jadi di saat bursa transfer saja jadi ya ini alasannya pertama yang mungkin menghormati pemain dan lain sebagainya begitu pun menurut Pak Bos semalam ya atau kemarin lah jadi ya biasa lah jawabannya selalu ya belum ada padahal ya di belakang itu mungkin ya belum ada baik dan kita lanjutkan soal Levi Madinda ini jadi jawabannya saya tidak tahu pasti apakah ini laga terakhir Levi Madinda bersama Persib atau tidak besok melawan setelah melawan PSS Sleman tapi yang jelas jika memang ini laga terakhir berarti ya kita menggunakan satu opsi yang sebelumnya saya pernah sampaikan juga yaitu memainkan beberapa laga di bulan November sebelum penutupan bursa transfer yang akan dimainkan oleh Tyron Delpino jadi Delpino mungkin dikasih kesempatan berapa kali main karena kan bulan November Persib kalau tidak salah ada 3 pertandingan sebelum ditutup masa transfer gitu ya transfer kedua jadi sebelum itu kemungkinan akan dilihat atau ya punya opsi lain lah manajemen dan bojanhodak tentu akan membicarakan hal ini gitu ya jadi kita lihat dulu saja nanti baik mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya Wassalamualaikum Boboto Salam Dunia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!